Beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan ada 638.291 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jakarta yang diambil datanya pada Januari hingga Juni 2023. Dimana rata-rata setiap bulannya ada 100.000 kasus. Ini baru di Jakarta saja. Bagaimana dengan daerah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Tangeran dan lain sebagainya? Lalu bagaimana respon maupun kesiapan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi melonjaknya pasien yang terjakit ISPA? Saya akan berbincang sore ini dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Halo selamat sore Pak Syahril, apa kabar? Selamat sore, Pak Sikwal. Salam sehat. Salam sehat Pak Syahril. Pak Syahril langsung saja ini, seberapa burukah sebenarnya dampak polusi udara saat ini dengan tubuh kita? Mengingat tadi ada suara-suara dari masyarakat yang mengatakan ada yang sesak nafas, ada yang batuk dan lain sebagainya. Jadi betul ya, jadi polusi ini sudah di atas angka indeks kualitas udara yang tidak sehat, di atas 150 semua. Terutama di Tangerang Selatan dan Jakarta secara keseluruhan. Nah memang untuk polusi yang sudah dikatakan di atas angka indeks kualitas ini, itu dapat menyebabkan secara langsung, yang pertama kena mata, kulit, dan saluran nafas. Nah itu saluran nafas, bagi orang-orang yang sensitif, terutama yang punya sakit asma atau penyakit yang kronis paru-paru, itu akan mencetuskan sesak nafas dia. Jadi saya ulangi, jadi polusi udara ini dapat menyebabkan picuan terhadap serangan asma atau penyakit paru yang lain, terutama penyakit paru obstruktif kronis. Nah tentu saja, kalau ini kepada orang yang sehat, itu dapat menyebabkan dalam jumlah waktu yang cukup lama ya, tidak seketika tergantung dari lamanya dan kualitas udara itu sendiri atau banyaknya. Nah sehingga dengan kasus polusi ini, menjadi perhatian kita bersama, karena ini serangannya bisa menyebabkan akut atau mendadak pada orang yang sudah sakit, dan juga jangan selama akan menyebabkan orang yang sehat pun akan menjadi sakit juga. Oke, kalau tadi Pak Syaril mengatakan bisa berdampak pada mata, kulit, maupun saluran pernafasan, ini ada sejumlah media asing yang menyebut Pak, Polusi udara Jakarta itu disebut dapat memicu risiko penggumpalan darah. Nah ini seperti apa penjelasannya? Bukankah hanya mengganggu saluran pernafasan saja, ataupun kulit dan juga mata yang seperti tadi Pak Syaril katakan? Jadi pada awalnya, memang polusi ini menyebabkan iritasi atau kegangguan pada saluran nafas ya, terjadi inflamasi maupun oksidasi di sana ya. Nah untuk jangka yang lama, maka ini akan bisa mempengaruhi organ yang lain, termasuk organ-organ saluran perdarahan dan jantung yang disebut dengan kardiofaskulat. Di sana juga terjadi inflamasi oksidatif namanya ya, sehingga darah itu bisa menyebabkan gumpalan di saluran pembuluh darah. Nah kalau ini dalam jangka waktu yang lama, maka akan mendiri kesumpatan, kumpalan-kepalan yang bisa menyebabkan obstruksi pada saluran darah maupun pada jantung yang menyebabkan juga kematian. Yang kedua juga bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan ya, karena akan mendesak atau menekan sistem sarunan nafas, sehingga orang akan semakin sesak nafas. Oke, Pak Syaril ini di sekitar saya, teman-teman saya maupun tetangga saya, banyak mungkin juga dari keluarga Pak Syaril ataupun rekan-rekan Pak Syaril, sudah ada yang mengalami ispa begitu terkait dengan kondisi udara di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebenarnya apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenkes agar bisa meminimalisir kasus pasien yang sakit akibat polusi udara? Ya, pertama ya, tempat yang masing-masing orang itu itu prevention ya, kecegahan dari masing-masing dulu dengan cara menghindari tempat-tempat yang memang menjadi sumber polusi itu atau tempat-tempat yang polusinya banyak. Apalagi kalau disudah ada peringatan dari pemerintah, hambang polusi udara atau indeks kualitas udara atau indeks kualitas udara atau indeks kualitas udara itu masker ya, untuk masker. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua, betul-betul berhati-hati untuk tidak ke tempat-tempat yang memang menyatu itu. Yang kedua, apabila ya, apabila sudah terjadi ya, kan ini yang pertama itu disebut dengan saluran nafas, infeksi saluran nafas akut ya, atau ispa, ditandai dengan batu-batu-batu, kemudian juga ada pilek, bahkan kadang-kadang ada yang sesak nafas sedikit, itu segera aja, obat ke puskesmas, rumah sakit atau dokter. Karena di sana akan ditangani secara segera, apakah cukup dengan obat-obat yang rawat jalan, atau memang kalau dia sudah, seperti yang saya sebutkan tadi, punya sakit asma, maka akan menjadi sesak nafas yang berat, maka dia harus dirawat dan membutuhkan oksigen dan obat-obat untuk melonggarkan saluran nafas. Atau yang disebut dengan borong kondilator. Nah, tentu saja kita mengingatkan, terutama kepada anak-anak, dan juga orang tua, dan juga komorfit, untuk betul-betul kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Oke, kalau Pak Syarie tadi mengatakan untuk menghindari lokasi-lokasi yang memang tercemar dengan udara yang kotor, begitu. Salah satu caranya ya, dengan cara memakai masker, apakah tidak ada cara lain? Dan mengingat bahwa ada informasi bahwa, jangankan di luar saja, di dalam gedung perkantoran saja itu polusi udaranya sudah luar biasa, Pak? Ya, ini sebetulnya tidak cukup dengan kita sendiri ya, harus bersama-sama. Ini sumber polusi itu juga harus diselesaikan. Contoh, ini kan diduga keras itu dari MBC transportasi ya, maka ini harus diselesaikan. Yang kedua, ada polusi karena adanya suatu industri. Dan apalagi, kalau ada kecuaca, kan kita tidak bisa menghindari. Dan kedua hal ini juga harus tidak dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah daerah DKI, itu sudah bagaimana melakukan kebijakan WFH maupun hybrid gitu, dalam perkantoran. Ini salah satu upaya untuk mereka itu. Nah, khusus tadi kalau sampai ke dalam ruangan ya, maka kita harus saja melakukan kebersihan. Pemerintah di ruangan itu, agar bisa diparik keluar, sehingga udara di dalam ruangan akan bersih pembelajaran. Oke. Lalu bagaimana dengan kesiapan sarana dan juga prasarana, terutama untuk fasilitas kesehatan? Apakah bisa dipastikan bahwa untuk masyarakat yang memiliki keluhan terkait dengan ISPA ini bisa tertangani dengan baik? Oh ya, kita sudah punya sistem ya. ISPA ini kan kebetulan penyakit yang paling banyak di Indonesia ya. Kita bisa lihat dalam pasangan akut ini paling banyak. Dan secara infrastruktur, fasilitas pelayanan kita, mulai dari khusus mas, rumah sakit, termasuk klinik-klinik, itu sudah siap dengan penanganan kasus-kasus ISPA yang ringan ini, termasuk yang sedang. Memang kalau dia berat, kasus rumah sakit. Nah, kami meyakinkan bahwa sistem ini sudah siap secara keseluruhan ya. Jadi jangan terletir, apabila terjadi sakal yang memang terjadi tangguan taluran apas bagi masyarakat akibat dampak polusi. Dan juga hal ini untuk pembiayaan kan masuk dalam skema atau mekanisme jaminan kesehatan nasional, pro BPCS. Oke, berarti masih dijamin Pak ya untuk terkait kalau misalnya kita terkena ISPA dan lain sebagainya. Lalu Pak, soal solusi, tentunya beberapa belakangan ini juga sempat ada yang mengatakan, kalau tadi Pak Syaril mengatakan bahwa orang tua ini patut berhati-hati, terutama untuk anak-anaknya. Ada salah seorang dokter begitu ya, sempat viral juga yang mengatakan bahwa lebih baik keluar kota, healing-healing keluar kota agar paru-paru itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini seperti apa Pak? Mungkin Pak Syaril bisa meluruskan? Ya, jadi intinya betul ya. Intinya kita saat ini berusaha untuk menghidup udara yang sehat dan segar. Jadi malah kalah di lingkungan kita agar polusi udara dan sudah dikatakan tidak sehat lagi, maka kita harus buka yang menghindari itu, menjauhi itu. Jadi kalau tadi DKI sudah mengatakan dengan WFH dan hybrid, mungkin sekolah juga bisa loh, seperti hal dulu kita namanya diliburkan, atau mungkin dua hari masuk, tiga hari masuk, libur dan sebagainya. Dan ini bagian upaya untuk itu. Nah tentu saja, kalau pas hari libur, ya sangat diadurkan untuk healing-healing di lokasi-lokasi, ya memang diharapkan sudah saudaranya masih bagus ya, bersih, sehat gitu loh Pak. Oke, tapi bagaimana koordinasi dengan kementerian lainnya seperti kementerian pendidikan dan lain sebagainya terkait dengan hal ini Pak? Ya, saya kira semua kementerian lembaga terkait bagaimana instruksi bahwa Presiden kemarin ya, sudah di dalam ratas itu sudah mengingatkan seluruh kementerian lembaga harus mengambil langkah dan berkoordinasi. Kemerintah daerah, kementerian pariwisata, kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, yang termasuk kementerian dalam negeri, ini satu sistep yang harus berkaitan termasuk ke kementerian ESDM ya, yang di mana kemudian masalah, masalah apa namanya, pabrik, kemudian masalah, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang membuat emosi yang tokoh di udara, itu harus diatur secara keseluruhan ya, jadi tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Oke, baik. Pak Muhammad Syahril, tentunya kita lagi-lagi, seperti yang tadi Bapak katakan, lebih baik mencegah bagaimana supaya kita tidak terpapar dari udara yang kotor ini dengan menggunakan masker begitu, ataupun bisa healing-healing, ataupun menghindari dari tempat-tempat yang memang tercemar udaranya dengan udara kotor. Pak Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, terima kasih sudah berbicara dengan kami di sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat ya. Salam sehat, Pak.